Saya sering menggunakan S ini untuk menjadi asisten pengingat. Misalnya ada event yang penting yang akan datang, seperti ambil rapot. Kita coba seperti apa ya. Oke Google, tambahkan ke kalender rapot Jumat depan jam 9 pagi. Oke, rapot tanggal 6 Maret pukul 9. Mau simpan ini? Iya. Nah cukup mudah ya, dengan suara seperti itu. Dan ini akan sangat membantu saya kalau saya sedang termuru-buru atau sedang bersiap-siap. Ini tidak sempat kalau harus mencatat di buku agenda. Kemudian, Nes ini juga bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan. Kebetulan kemarin saya membantu anak saya mengerjakan PR IPA. Jadi kita bisa menanyakan hal-hal seperti ini. Oke Google, berapa jarak dari matahari ke bumi? 149,6 juta kain. Teman-teman bisa juga ya tanya berbagai pertanyaan lain. Misalnya mulai dari skor pertandingan bola, cuaca besok, atau bahkan mungkin berapa kuris dolar hari ini. Lalu selain itu, Nes ini juga bisa membantu kita sewaktu bersantai. Nah kalau saya di rumah, di akhir pekan, saya suka mendengarkan musik. Dan Nes ini bisa membantu saya memainkannya tanpa harus beranjak dari musik. Nah fitur musik ini sangat menarik ya. Karena tadi seperti yang Miki katakan, pemakaiannya tertinggi di seluruh dunia. Jadi fitur ini adalah yang paling sering dipakai. Nah seperti apa contohnya? Kita coba lagi. Oke Google. Mainkan playlist 90-an di YouTube. Baiklah, stasiun musik 90-an diputar di YouTube Music. Ada yang tahu mungkin lagu apa itu? Mungkin yang anak 90-an seperti saya tahu ya. Nah jadi teman-teman bisa mendengarkan musik. Selain satu lagu, tapi bisa juga sebuah playlist dari berbagai platform. Ada YouTube Music, ada Spotify, dan juga segera tersedia di Jukes. Jadi memang asisten Google dan Nesmini didesain untuk bisa membantu keseharian kita supaya lebih mudah, cukup dengan suara, dan sepenuhnya dengan mahasiswa Indonesia. Sekian dari saya, dan back to you Miki. Terima kasih.